Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Setelah belum resmi KP menetapkan pemenang pemilu, Presiden Jokowi telah memerintahkan program Presiden terpilih diakomodasi dalam RAPBN 2025. Salah satunya, program andalan Prabowo-Gibran, Makan Siang Gratis, yang disebut pemerintah, bisa mulai berlaksung tahun depan. Lalu apa alasan program pemerintahan mendatang telah disiapkan sebelum waktu serah terima jabatan? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompas TV, Friska Klarissa. Penghitungan suara pemilu belum sepenuhnya tuntas, tapi Presiden Jokowi Dodo sudah ambil langkah cepat menyiapkan transisi ke pemerintahan berikutnya. Terbaru, program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran masuk pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rapat kabinet di Istana Senin lalu. Apa yang jadi alasan utak-atik anggaran program Makan Siang Gratis dibahas sejak kini? Lengkapnya dalam ulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Dalam sidang Kabinet Paripurna Senin lalu, Presiden Jokowi memerintahkan RAPBN 2025 mengakomodasi program Presiden terpilih untuk memudahkan dan mempercepat kerja pemerintahan periode selanjutnya. Namun Presiden membantah sidang Kabinet Paripurna membahas spesifik program Makan Siang dan Susu Gratis Prabowo-Gibran. Tidak ada, tidak ada hanya dalam sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat Paripurna kemarin. Sementara, Cawapres Pemilu 2024 yang juga mantan Menko Polhuka, Mahfud MD, menilai tidak tepat jika anggaran program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran masuk RAPBN 2025. Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan ke dalam APBN Perubahan 2025 Juni tahun depan. Kenapa? APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditepkan oleh pemerintah sekarang tetapi kalau yang mau masuk program Makan Gratis itu kan pemerintah baru mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di apa namanya APBN Perubahan tahun 2005 Juni ya Juni tahun 2005 tapi tidak apa-apa lah itu mungkin sebagai sumbangan aja sumbangan pemikiran tapi kalau dari segi tahapan itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru. Tiga hari pasca sidang Kabinet Paripurna di Istana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis ala Prabowo-Gibran di SMP Negeri 2, Curug, Tangrang, Banten. Ini adalah salah satu menu makan siang gratis yang ditawarkan pemerintah. Ada empat menu pilihan yang disediakan pihak sekolah untuk para siswanya yakni siomai, gado-gado, dan nasi ayam sayur. Kita melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000 dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sebenarnya disidang hari ini belum membahas dalam program hasil tapi kenapa hari ini cepat? Ya namanya volunteer, bebas-bebas aja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Nah ini paralel, ini kan kita tidak janjian. Dalam satu contoh menu makan siang gratis dibanderol seharga Rp15.000 dengan menu nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcai, dan buah pisang. Dari sisi anggaran, pemerintah menetapkan defisit APBN di tahun 2025 di kisaran 2,45% hingga 2,8% dari produk domestik bruto. Target defisit ini naik dibandingkan target APBN 2024 yakni 2,29%. APBN 2025 masih dalam estimasi awal mulai dari penerimaan negara hingga berbagai belanja yang akan dilakukan pemerintah baru tahun depan termasuk dalamnya program makan siang gratis Prabowo Gibran. Untuk postur awal ini, tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Jika merujuk data Kementerian Pendidikan diperkirakan ada 47,5 juta siswa yang akan menerima makan siang gratis maka anggaran yang dibutuhkan sekitar 148 hingga nyaris 400 triliun rupiah per tahun. Program makan siang gratis yang digas sebelum penetapan Presiden terpilih dan di tengah tingginya harga beras dan bahan pangan menuai pro kontra di publik. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko menyebut pembahasan program ini terkait RAPBN 2025 yang harus disiapkan sejak saat ini. Sementara untuk kenaikan harga bahan pangan sejumlah antisipasi telah dilakukan termasuk 14 triliun rupiah untuk subsidi pupuk. Nah, masuk juga ada narasi dari publik bahwa kenapa di tengah defisit anggaran juga saat ini naiknya harga beras program ini dibahas oleh pemerintah. Bagaimana mendudukan ini, Pak Muldoko? Sebenarnya enggak ada kaitannya antara kenaikan harga dengan pembahasan anggaran yang akan datang. Karena itu sesuatu yang berbeda. Kenaikan harga adalah saat ini. Tapi yang dibahas dalam RAPBN adalah tahun 2025. Berkaitan dengan ada kenaikan harga memang perlu juga masyarakat paham bahwa situasi ini banyak penyebabnya. Saya pikir semuanya juga sudah tahu bagaimana penyebab situasi karena perubahan iklim dan seterusnya. Sehingga El Nino kemarin betul-betul itu membawa situasi yang enggak baik di sektor pertanian. Penekanan Presiden kemarin di luar yang RAPBN 2025 ya. Supaya segera dikelontorkan tambahan untuk apa itu subsidi pupuk ya. Kemarin dianggarkan 14 triliun untuk subsidi pupuk agar segera mengakselerasi kegiatan pertanian untuk berjalan dengan cepat. Menyiapkan transisi pemerintahan jadi hal yang krusial. Tapi jangan lupa penghitungan suara harus tetap dikawal sampai KPU pesmi menetapkan pemenang pemilu. Dan program yang jadi kebijakan bagi rakyat ke depan tak boleh sekadar untuk memenuhi kepentingan politik tapi harus menjadi pemenuhan hak publik. Friska Klarissa, Anggimendarwan, Kompas TV, Jakarta.